Sebenarnya seberapa berbahayakah Anda melihat politik balas budi yang masih kerap dilakukan bagi penguasa saat ini, bagi kepentingan negara ke depannya? Ya menurut saya sih apa namanya tentu ada bahaya ketika kemudian kita duduk di situ orang-orang yang tidak punya cara pandang atau punya ideologi ataupun kapasitas yang tidak sesuai dalam arti bahwa tidak saja merongrong keuangan itu cash flow daripada perusahaan itu tadi, BUM itu tadi tapi juga akan menimbulkan konflik dengan relasi-relasi ataupun selama ini istilahnya stakeholder daripada BUM itu karena itu masalahnya kemudian kalau kita lihat misalnya harga saham itu kan terkait dengan kepercayaan publik kan gitu jadi kalau kepercayaan publiknya tinggi harga saham satu perusahaan BUM itu menjadi tinggi tapi kalau kemudian kepercayaannya menurun nah disitulah harganya makin jatuh nah ini menurut saya yang paling penting adalah bahayanya dalam konteks kepercayaan publiknya karena apa? karena ini menyangkut representasi bagaimana publik mempercayakan atau mempercayai daripada pemerintah dan perlu diketahui bahwa pemerintah itu sendiri juga bagian dari publik secara teori kebijakan publik adalah bagian gitu jadi bagian yang menakala melakukan satu keputusan-keputusan untuk mengangkat seseorang atau menunjuk seseorang untuk menjabat jabatan publik ya memang mau tidak mau harus minta pertimbangan kepada publik gitu melalui apa lembaga-lembaga yang sudah ada baik TPR maupun lembaga-lembaga lain saya rasa itu Mbak oke nah dengan diletakannya orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kompetensi atau mungkin background yang sesuai dengan bidang tersebut seperti apa Anda melihat dampaknya kepada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut? iya menurut saya kebijakan-kebijakannya itu nanti akan kurang efektif Mbak jadi banyak kebijakan yang pada akhirnya itu tidak bisa memberi semacam apa namanya oli ya semacam oli bagi roda pergerakan daripada BUM itu sendiri karena apa? karena pada akhirnya itu semuanya menjadi beban kalau orang-orang yang tidak punya kompetensi orang-orang yang tidak punya kapasitas itu duduk di situ gitu nah kenapa? karena sesungguhnya apapun yang terjadi itu memang kita ini harus istilahnya bau-membau ya berkolaborasi dengan berbagai pihak apalagi yang namanya BUMN nah itu harapan untuk profit untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat itu sangat besar nah kalau kemudian apa namanya orang-orang yang tidak pada tempatnya itu ditaruh di situ ini akan terus berulang-ulang dan akan menimbulkan satu apa namanya tradisi yang kurang baik bagi sistem politik di kita gitu dan di dalam itu banyak sekali kebijakan yang kemudian saling ego sektoral kebijakannya juga apa tidak sinkron tidak selaras dan kebanyakan beban penuh dengan beban ini apa ego sektoral nah di situ banyak kepentingan ya artinya yang menyebati karena kebijakan itu sifatnya kan kebanyakan elitis gitu ya dimana kemudian ketika mau diimplementasikan itu harus betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek suasana kebatinan masyarakat suasana kebatinan publik artinya apa di situ publik mempunyai cara pandang punya persepsi punya apa namanya punya pendapat punya aspirasi yang harus juga di apa namanya di akomodasi gitu ya di akomodasi sedemikian apa nah disitilah kemudian kebijakan-kebijakan bisa efektif karena kebijakan itu pada akhirnya kan mau tidak mau diimplementasikan kalau kemudian kebijakan itu tidak bisa terimplementasi nah malah menjadi menjadi beban bagi perusahaan itu maka yang terjadi adalah masyarakat juga yang dirugikan artinya masyarakat sebagai apa namanya pihak yang selama ini apa memberikan dukungan memberikan atau sebagai subjek daripada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan BUM ini tuh mbak nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store